ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah jadi aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf terkait Allah misalnya gini, misalnya aku mikir aku itu tidak balik maturni, berkali-kali di tempat ngaji ini tidak ada masalah ingatan ini, 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 ini ini, 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 ini orang itu tidak soleh, ya soleh, ya soleh seperti soleh, mulai cilik, seperti soleh dadakan ke Husnul Khatimah pokoknya tidak, wah soleh ini, 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 bumi itu nangis nangis itu bumi itu kekurangan utahnya, kalau orang yang sujud ini ya Allah, pasti biasanya orang yang sujud itu nangis dia berperilaku baik, nangis itu nangis bumi saya ini kisimurit aku berbedua-bedua jambal narkoba, jambal ngefly, jambal macam-macam lah ini nangis bumi langit semeneng semeneng gusti maturun gusti orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah Engkau angkat ke tempat kami Maksudnya diangkat ke langit Yang bumi nangis, yang langit Senang Nah kemudian kita berpikir begini Bumi kok bisa nangis Nah itu terserah Sampai napa termasuk ulama Zohir Napa termasuk ulama Baden Kalau ulama Zohir mengatakan Bumi nangis, itu mau kina Anil Husni Pokoknya pantesnya bumi itu susah Yang kehilangan putra terbaiknya Tapi nak cari ulama-ulama Yang mengenali sekali Betapa kudrohnya Allah Betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas Itu yang meyakini Bumi nangis itu nangis Misalnya ngerti Kalau tak terang sama Kalau bayangnya udah di Nabi Adam Kalau bayangnya udah di Nabi Adam Nabi Adam tenang Terus Nabi Adam orang pertama Orang pertama Dia tahu betul kalau dia Dicipta dari bumi Dan dia pula tahu betul Beliau tahu kalau dia bisa ngomong Bisa mikir Bisa macem-macem Terus induannya dia Induannya beliau itu bumi Mesti pikiran Nabi Adam Jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir Kayak saya Ini kan materi Saya Karena saya dari bumi ini bisa Ngomong Bisa melihat macem-macem Terus bedanya apa Menurut sobek apa Bumbu Mokong jadi Nabi Apa Adam Orang yang dekat sekali Koribu Ahdin Dekat sekali dengan Kesaksian kudrohnya Allah Ini kudrohnya Dan dia orang pertama yang Orang lali Tapi ketika sudah ribuan orang Mungkin jutaan orang Lali Seakan-akan bumi itu Tidak jenis dari kita Bumi adalah hal yang berbeda dengan Kita Kita manusia berakal Bumi itu benda mati Terus gue katotong goblok-gobrol Bumi itu benda mati Sajarnya orang kriminal Yang Islam menghuni bumi itu Benda mati Tidak bisa berpikir Bisa berpikir hanya manusia Itu pengawuran-kengawuran Yang kita ciptakan sendiri Kita wariskan turun-temurun Bumi tidak menyakseni kue sujud Banyu tidak menyakseni Buk pangan Buk umbe Buk sujud Semua itu bersaksi tentang kita Cara melogika gimana Begini Tawari coro gampang-gampangan Tawarai tawakit Sengkasyaf Tawakit ini yang Dawai Syedin Ali Lalu Kusifal goto Umastad tuyakinan Kumpama sumben Tutup-tutup Ikuti buka Akulah imankulah Tambah baik pengeran Karena trend dunia Dan akhirat sama Ya maning dunia Ya Allah Allah Tawakit ini Tawakit ini Zaman yang akhirat Ya Allah Tawakit ini Cara Syedin Ali Somben aku Matilah imankulah Tambah Meskipun aku Suarga Lalu Lagi Tawakit ini Tawakit ini Ini pertunjukan Kudroduwah Ini akhirat Ya pertunjukan Kudroduwah Jadi pikiran Pikiran Segerali Seperti itu Saya akan lahir Misalnya tahun 1970 Berarti mulai Nabi Adam Itu saya kan Tidak ada Ngerti-ngerti Ada Saya mengira Waktu zaman Tidak ada Itu panjang Apa cepat Cepat Karena kita Tidak melalui Itu Wujud-wujud Wujud Kadang aku Mati Wujud Mati Jumlah kiamat Sat juta tahun Kasih Wapoh Enang kuburan Masyudu Kholillah Makanya Aku Tidak tinggal Turu Turu Sama-sama kan Yang nilir Terus nanti Melaku-melaku Nang dunya Anak turu Ngani ngoyo Turu Ribuan tahun Lintas Terus Terus Tidak ada Misalnya Tidak ada Kuburan Terus Tidak ada Tukaran Terus Kesel Tukaran Tukaran Ratusan Ratusan Ribu Mungkin Nah terus Kita dilatih Kata Sidinali Gampang Latihan Seperti kata Sidinali Gampang Gampang Pada Akhirnya Kita ini Aku Zaman Urib Mati 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 Makanya Masyur Dia ketemu Orang ateis Dia orang ateis Itu anti Tuhan Anti Anti Tuhan Dia ditanya Lalu Kamu hidup Itu karena Siapa Tidak tahu Tidak tahu Tidak Lalu Kamu mati Yang menentukan Siapa Tidak tahu Tidak tahu Mati Ya berarti Anda Tidak bisa Menentukan Diri Kamu Sendiri Akhirnya Ya ada yang Menentukan Ya ada yang Menentukan Itu dalam Islam Disebut Allah Jadi kalau Maknanya Itu Kalimat Yang benar Benar Nyata Yang karena Kalimat Itu Pula Kita Mendapat Kehidupan Yang karena Kalimat Itu Pula Kita Mati Yang karena Kalimat Itu Pula Kita Akan Bangkit Lagi Itu yang Makno Hakikat Tapi kalau Makna syariat Tidak Begitu Kalau Makna syariat Begini Dan Ini Benar Juga Mulanya Ketika ada Di Ulama Ciri Utama Ulama Itu Jami Ulbayan Dia Kalau Menjelaskan Itu Indah Sekali Dan Orang Pasti Taslim Sampai Takwarai Takwarai Itu Sampai Biasa Mulai Mimpin Tahlil Sampai Tahlil Melok Sampai 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 Tangan Apa Tahlil Tata Ibnul Qayyum Al-Jawziyah Dalam Kitab Zahidul Ma'ad Kitab Zahidul Ma'ad Kitab Kesayangannya Syed Abdul Haddad Syed Abdul Haddad Itu Pengap Kitab Zahidul Ma'ad Padahal Kitab Ini Dikarang Oleh Muridnya Ibnu Temiyah Abdul Haddad Tidak Seneng Ibnu Temiyah Tapi Seneng Murid Jadi Ulama Demokratis Tidak Seneng Gurunya Tapi Seneng Saja Ibnu Tidak Ngerti Ngerti Wahhabi Itu Identik Dengan Ibnu Temiyah Akhirnya Ulama Al-Sunnah Penyebut Terus Isin Mulanya Kira Kira Al-Sindalil Kala Ibnu Dami Amri Dicap Bahabi Dikitab Kitab Kita Termasuk Sehat Muhammad Piamban Nanya Berimut Tidak Al-Sekul Islam Kala Tapi Kan Ini Sudah Milik Wahhabi Sehingga Kita Ini Tersakhir Tidak Gila Dulu Saya Melihat Orang Gak Kuna Itu Biasa Saya Sebagai Ngalim Ngerti Iku Madhab Ibu Hanifah Saya Ngalik Muhammad Iyah Kita Ini Sebetulnya Ahlut Ilmi Gak Tahu Madhab Siapa Kita Itu Madhab Hanifah Yang Madhab Shafi Tapi Tahu Tahu Iki Madhab Moham Mana Ada Orang Orang Ini Bisa Punya Madhab Ngalim Sepih Rau Nanti Dati Nama Mas Habis Dati Bahas Habis Dati Nama Wajah Habis Ini Mas Repot Repot Tawara Ini Sampai Ben Ngafat Nolai Keren 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 Nanti Kani Menul Kayim Al-Jawziya Itu Gini Min Asliha Kulikotil Jannah Wa Min Asliha Kulikotil Nar Terus Wa Min Asliha Kulikotil Dunya Wa Min Asliha Bu Isadir Rasul Wa Min Asliha Kotalar Rasul Terus Sampai Sekarang Saya tidak Bedai Surga Itu Kan Dikawai Kelas Fik Fik Mewah Terus Jari Rugen Widadari Nolai Nak Min Nolai Widadari Sifat Maksu Ratun Vil Kiyam Jadi Tidak Tau Keloyuran Tidak Tidak Surga Yang Semewah Itu Selat Itu Ya Bagi Mereka Sing La Fatno Menerima Lailah Neraka Sekarang Dibikin Dalam Itu Benda Kamu Jatuhkan Neraka Itu Untuk Santai Kebawah Itu Nunggu 70 Tahun Kila 70 Ribu Tahun Tidak Hatu Yang Mumpuk Cebok Ngerok Ucap Cebok Ini Bit Tidak Dalam Tidak 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 Kontraktor Tidak Tidak Sanggup Disuruh Ngeduk Kedalaman Ngerok Tidak 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 Menolak Lailah Jadi Kalimat Ini Luar Biasa Suarga Diga Bagi Yang Nerima Neraka Diga Untuk Yang Menolak Kalimat Tidak 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 Kalimat Alasan Tidak Suarga Kalimat Seng Seng Lapat Dari Bit Ayu Kalimat Sesakral Ini Nasib Akhir Zaman Gara-gara Dilapat Tahlilan Tersangka Jadi Bidah Dulu Kalimat Yang Dipuja Penyebab Surga Dan Neraka Kalimat Tersangka Berarti Kalimat Yang Surga Dibikin Karena Itu Neraka Dibikin Ya Karena Itu Kemudian Allah Punya Surna Lalu Butuh Pelatihan Dikasilah Allah Dari Bumi Bumi Menusul Butuh Latihan Dibikin Bumi Dan Dini Latihan Dengan Sadar Dibikin Bumi Liat Terus Dites Dites Bumi Ada Makanan Ada Minuman Ada Uang Uang Pegatan Macam Macam Uang Dihutang Sembulat Macam Macam Gue Ngetes Ilang Utangi Ilang Kasus Dites Karena Tidak Fair Kalau Allah Bikin Itu Kemudian Tidak Dites Dibikin Darul Imitihan Tempat Tes 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 Liat Blu Agum Diuji Diuji Kita Hidup Artinya Kita Dihidupkannya Pun Oleh Allah Demi Tes Tes Kalimat Tuhakin Aleha Nah Ya Sebenarnya Kita Hidup Untuk Dites Pada Akhirnya Lai 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 Dibikin Lai Rusul Dihutus Lai Para Rusul Untuk Peman Tes Itu Kan Butuh Seru Peman Duk Rau Nomu Suwe Kan Gak Seru Dibikin Setan Sebagian Kita Sudah Setan Tapi Seru Lai Setan Kan Minal Jinnati Baik Setan Minal Jinnati Baik Setan Amin Al Dibillah Setan Terjemah Berlindung Allah Dari Saya Sendiri Allah Itu Kata Itu Kalau Lama Dulu Biasa Al 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 ya setan diri kamu sendiri menurut anfusinah dari kejelekan diri kita ngomongnya udah wujud, karena setan itu makhluk tidak ada yang berlaku laku itu apa nanti aku maksiat terus, aku akrab kelop, roh ke setan itu kelop, terus maksiat Allah ngutus pemandu, ya ngecol setan, dan fair, kenapa? fair jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat makanya disebut kalimat Tuhak, kencing alihya nahya, kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu kita mati, nanti, ya demi kalimat itu hanya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabihkan masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu berarti alihya nahya, wa alihya namu terus wa alihya nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas sholihin, kalau minal kafirin ya nub'as minas dolimin tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilahiluwa muhammadur rasulullah nah ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok iso, aku juga anggap kok iso orang tuhru misalnya kayak mangel, aku mangel yang mimpin, suwi rabar-bar bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda, kemudian anda anggap problem elak kap eh, apalagi kamu anggap ini bid'ah nak caro kulah, okelah untuk gak nama ayat itu gak ada tuntunan nabi tahlilan gak ada tuntunan nabi tapi ya semua ini ada yang ada artinya ada yang ada yang ada, aku rasa nyerang kalimatnya, nak kalimatnya tetep kalimat ternyata soal aku rasa nyerang sing tahlil aku tiga profesi lah, itu suwongi wai gedingin juga keman ya saya misalnya, saya kadang gak cocok sama ngubalek karena kadang profesi tapi saya gak pernah anti pengajian bagaimanapun itu membawa siar Islam tapi kalau ngubalek kadang orang rasa nyerang, kadang tak kau untuk ibiro bareng sangonisidik, aku gak sumput ya tamportasi ini aku ngomong-ngomong seneng ibu iya tapi dia terus ngertin keliru, aku sungguh mau siar Islam tanpa ngubalek gak bisa ini bisa melepuk barang-barang itu penting, jadi penting bisa ini cara guruku yang sekarang yang ngapain melepuknya kan aku panggung barang tapi kadangnya benar yang namanya moden ngubalek iya itu bisa benar bisa salah tapi kamu gak boleh geding kalimatnya piti kalimatnya itu kalimat hak ini penting kalau utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungok notaran ngaji zaman Nabi Sugeng ada sohabat namanya itu Usama bin Zaid ini sohabat kesayangannya Nabi khibur Rasulillah Usama itu diutus Nabi perang ini dengerin nih diutus perang pas perang itu si kafir tadi mengenggal temannya ada yang tangannya putus kakinya putus woi seorang kafir ini sudah luar biasa bacok sana bacok sini ketika terdesak oleh pasukan Usama kebetulan Usama ini cakep ya sama beberapa temannya orang ansur orang kafir yang sudah kotoa arjula nawa kotoa ediana dia pas terdesak bilang lailah bersama Usama tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi mintaikan keifah anta ya Usama bila ilahilwah idhaja'ad bikayaumal kiyamah gue nak ditakok ilahilwah aku piyeh piyeh-piyeh ngomong lailahilwah tapi yang baik ngomong terus harusnya ngetok di tangan kulo masih di tangan kulo tangan kelompok saya kia kisahnya Nabi itu tetap menjawab keifah bila ilahilwah idhaja'ad bikayaumal kiyamah pokoknya Nabi menyoal terus sampai menjadi fatwa ijmahnya fuqo'a siapapun yang melapatkan ilahilwah harus kita terima meskipun kolaha mutawid dan meskipun saat melakukan hanya corot zuhir berlindung dari gemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melapatkan ilahilwah satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat ku lillahi yina kafaruh iyan tahu yufarlahum makot salam ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena melafatkan ilahilwah mulai yang ngaji saya yang seneng saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan ilahilwah kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min sehingga orang yang lalafatkan ilahilwah mereka salah tempat pinggir patok karena ini kafir itu kok aneh kalau yang kafir ada di mu'min ini karena yang lalafatkan ilahilwah jadi kafir mereka salah tempat ini pinggir apa? patok kalau orang yang cocok ini menganggur orang yang sering dikuburan itu menganggur kenyataannya itu kalau orang yang pegawai negeri orang yang sering dikuburan tapi tidak usah mengenai kafir kalau mengenai kafir tidak mungkin lah coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa? coba dengan melafatkan kalimat ini mu'min kan? berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang ke kafir kan? lalu karena dilafatkan secara salah dianggup kafir hanya karena pita itu tidak mungkin makanya sebetulnya wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu misalkan ini harus kewajah sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip entah wahabi atau tidak mirip-mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Temiyah Ibnu Temiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jawziyah itu sampai sekarang saya lihat di fatawanya Ibnu Temiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini terus menjadi kacau jadi kalau balik ini malik ya sampai nggak kepengen dui nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suarga dicipta sedemikan mewah ya demi yang menerima lah ilah terus neraka dibikin seekstrim itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri lalu sekarang kita bisa ngomong bisa ngomong bisa berpikir bisa berpikir itu karena kita sendiri apa karena kudro tua saya tanya karena kudro tua kalau karena kudro tua apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis tanah ini susah kalau kita bisa nangis bisa berpikir tidak karena kamu harusnya ya sama bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudro tua makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud itu ya mungkin orang zaman kita bisa nangis ya karena kudro tua mesti ini bumi yang kamu katakan benar mati hakikatnya dengan kudro tua juga sama dengan kita mengenai dengan kitab Al-Qusunul Khamidiyah ulang merasa utang dulu saya ngaji 2 tahun kitab langsung kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun berkali-kali saya ulang itu beliau cerita gini dia yang ngarang itu orang alim kebetulan dia orang indi memang kelebihannya kitab di karang orang Arab itu luih luih bulat orang Arab kan semuanya Islam karangannya itu standar ini di karang India di tonggomblotor namajidnya di karang ulama yang masyarakatnya itu nggak nggak karu-karuan beliau cerita itu gini manusia itu punya satu kebodohan dimana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah mengkaitkan sebab yang biasa-biasa misalnya gini sama sekali kita omongi misalnya ada orang bilang gini batu ini nanti itu menjadi ayam orang bilang mukhal apa nggak nggak jawab saja mukhal kenapa bilang mukhal karena dikira nggak bisa kan nggak jawab saja jawab satu-satu batu ini menjadi ayam kamu jawab mukhal alasannya apa alasannya nggak mungkin terjadi apa kamu nggak bisa sebetulnya karena kamu nggak bisa udah lawu'uh birodha karrojul andai kan orang itu kamu kasih tahu kelungsu ini biji asem itu biji pohon asem itu nanti yang kecil ini suatu saat besar setelah besar buahnya banyak tambah besar tambah besar terus orang bilang mungkin ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur itu bisa jadi gede coba sama enggak karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi hanya misalnya artinya ya dia mengatakan mungkin itu pun nggak memberi kontribusi ikut buat iya nggak tetap bergantung kudrohnya Allah dia hanya bilang mungkin karena sering melihat sebenarnya dia nggak sama sekali memberi kontribusi ini mungkin ada yang berlaku paham lalu kenapa dia kecangkeman terus ini wong wismati jadi lemah nggak mungkin jadi manusia ini lu zaman jadi manusia ini 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 itu mungkin terjadi sering terjadi sering bersaksi berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa-apa keukuran bersaksi melihat bersaksi nah ini kan kita sebagai manusia itu problem makanya sebetulnya kanal insal luman jauh lalu 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 makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen kalau sampeyan berdebat sama orang ATI atau orang komunis itu gampang saja dilatih begini seperti teorinya Quran nanti saya teruskan ini saya ulang lagi saya ulang lagi andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam nggak pernah terjadi sama sekali telur itu jadi ayam terus kamu mengasih tahu orang tadi telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang mesti dia bilang mohal benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul berhubung sering terjadi dan dia penda ikut bikin bilang mungkin paham saya ulang lagi ya berarti dia bilang mungkin karena sering apa terjadi dan dia lihat andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang orang ini bilang mohal mohal berhubung sering terjadi bilang nggak mohal nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohal nah makanya otak kita harus dibenahi mohal yang jauh geman percaya yang pernah kita lihat yang sering kita lihat percayalah dengan akal tapi akal waras karena waras itu seriput tata nane wangil makanya Islam itu melatih kul falillahil khutjatul misalnya begini ya dulu kalau gerwani atau PKI atau siapa saja lah itu kalau melatih anak-anak TK makanya seorang ulama ada punya kecakapan penjelasan ibanat ibanatul akam itu anak-anak kecil dilatih anak-anak kamu terpejam mintalah apa manisan sama Allah ya Allah saya minta manisan saya minta permen terus terus disuruh buka dapat enggak anak-anak enggak dapat bu berarti Allah enggak ada sekarang minta sama bu guru bu guru kami minta permen dikasih berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu akhirnya jadi gerakan ateisem nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis oh komunis cek dia nantang saya gini pak pak pokoknya saya enggak bisa menerima konsep Tuhan sebelum anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan jadi buka kok enggak ingin aku ngerti aja yang cerdas disini tetap cerdas aku aku yakin tetap cerdas aku selain lainnya saya meyakinkan tetap pikir tetap cerdas kalau itu kan orang Quran ya sebenarnya punya pikiran panjang mungkin diantara orang Islam kita ini enggak punya kecakapan menjelaskan tapi kalau orang sering baca Quran apalagi dia ngaji tafsir yang waras maksudnya waras terserah pati seneng duit barang ini penting kalau seneng duit itu mari goblok yakin kalau ulama seneng duit itu mari goblok tak jamin apa malam ya kelas B kelas C enggak bisa takut enggak bisa kalau saya tahu dikandani koncok kalau kalian ambil jeneng anak udah 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 enggak cerdas kenapa? cok seneng duit bro duit itu masalah bagi ulama orang duit itu masalah maksudnya raksasa seneng tapi juga terus enggak duit sekarang saya tanya Quran itu melatih kita gini Quran itu sederhana kalau melatih Tawah kita tapi orang pasti ingat kata Allah gini enggak apa-apa saya ada Tuhan enggak apa-apa kamu yang Tuhan tapi buktikan kalau kamu Tuhan caranya gini amkholakus samawati walartu ya enggak apa-apa kamu yang Tuhan enggak apa-apa tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi mereka pasti ikram ya enggak mungkin saya menciptakan bumi misalnya lahir sudah ada bumi Yesus lahir sudah ada bumi enggak mungkin Tuhan terus Tuhan membuat pertanyaan kedua amkholiku min huairisein ya sudah kalau saya ada Tuhan lalu enggak ada Tuhan berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada aneh enggak misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme sesuatu yang enggak ada kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti enggak bisa berfungsi enggak bisa ada gunanya mau jenis rahona itu enggak marah apa mau rahona itu enggak ada sebab sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada yang wujud saya tahu kok ini nah kalau enggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud enggak boleh tiada kok jadi sebab ini kan jadi aneh sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada tidak ya pokoknya ronde ini kalah apa-apa pikir ya pikir nganti mati atau menang aku makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita enggak harus iman Tuhan itu namanya Allah enggak harus makanya pertama dikenalkan sementing kenal Tuhan itu ada dulu disebut that thing wajibil wujud belum disebut namanya Allah Allah itu disebut nama Islam tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh that thing wajibil wujud sing menjadi penyebab semua alam raya ini dibaca harus sebut Musabibul Asbab belum menyebut Allah Musabibul Asbab Islam pun pertama ikhrok turun yang enggak menyebut Allah ikhrok bismi rabbi kaladhi kholak kholak khol insan amin alat ikhrok warob buga Tuhan itu siapa yang mencipta nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa tapi dalam logika yang penting gue kenal sih ada Musabibul pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada enggak boleh barang wujud kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada gue ikhlas diutak 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 gue tidak jadi bodoh ini tidak nikmat ini menjadi nikmat badi namun ini yang mencipta kalimat itu ayolah itu yang mengatakan Allah itu yang mengatakan itu yang mengatakan tapi kadang kita berlebihan tahlilan rabar-bar matang pulau dinah ini rabar-bar kalau alasan yang harus saya ingin mengatakan tahlil sedih kalau saya ingin penggemar yang keselan saya nantuk sangwi cepat kalau ini cara saya ini penting ke lautarnya saya tidak cocok tahlilan patang pulau dinah ini saya bisa ngomong saja karena cocok model harinya tapi saya sudah menolak kalimat Allah ilah ilah itu disifatikan dari Nabi kalimat itu ibadah itu nabi yang ibadah itu ibadah kalimat yang suji yang ibadah itu ibadah karena karena cocok orang ini sebut misalnya kamu bilang saja kalau mati yang ada diutak kalau tidak ada diutak itu tidak ada diutak itu biasa kalau tidak ada diutak tidak meyakinkan kalau tidak ada diutak 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 tidak ada diutak tapi kalau tidak ada diutak aku senang senangnya ya semua dibangin nyanyi-nyanyi rame-rame memandu saya ulang lagi ya makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu sampai terus diulang-ulang kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab atau begini kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya amhumul khalikun tidak apa-apa ya tapi masih abu jahal gendenglah masih abu lahab ngamurlah tidak tahu yowes mengiranku sehingga langit bumi penggemarnya saja pasti tertawa maksud abu lahab darah ini pencipta langit bumi apakah mereka menciptakan langit bumi mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengeran makanya dimana-mana orang alim itu suka debat karena pengeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah kul arwa itu mada ta'una min dunilah aruni mada khulakum minal ardi amlahum sirkun fissamawat tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa urun bego apa urun caga apa iyalah pas aku dari langit itu urun apa amlahum sirkun fissamawat misalnya urun apa lah urun tol atau urun apa atau urun apa lah itu pengeran mereka kan pasti menjawab tidak terus itu nih dikitab bimingkob lihada kalau kamu gak percaya quran sebagai kitab pun gak apa-apa tapi buktikan kamu punya kitab tandingan mereka gak punya juga atau gini gak usah quran kesakralan aw asarotim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan ingkuntum sotikin gak apa-apa kalau kamu benar buktikan nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nih dikitab bimingkob lihada aw asarotim min ilmin ingkuntum sotikin tapi sekarang orang alim soleh itu jarang saya ngomong ngomong soleh rapati ngalim ngomong singalim biasanya rapati soleh Allah itu masuk rontok-rontok soleh itu rontok tapi lumayan lah masih menjaga hujah Tuhan sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa disifati that sing wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya wujudnya terima mungkin bisa wujud bisa di makanya dipermanenkan yang ngomong alam ini that sing wajibil wujud sing wujudnya wajib wajib itu gak bisa enggak pasti wujud nah terus kita kenal itu namanya kholik itu musab bibil asbab itu kholikul asya lalu oleh islam that yang demikian itu disebut Allah terus jadi nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa sehingga saya bayangkan nanti mati biasa wajib kesti zaman kuateng dunia ramal ngatur oksigen ngaturnya wajib mati dari Siti Nali jeneng 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 mati tabah pintar apa biasa biasa wajib ini bumi yang telah kudra ya Allah kok ini akhirat darah bodoh yang telah kudra ya Allah maksudnya beliau masyur guinan beliau lau ku sifal goto mas tak tu yakinan sehingga aku naik makasih akhirat imanku yura tambah biasa wajib standar-standar maksudnya kue ini dunia ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudra Tuhan sehingga ini akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya telah kudra Tuhan ini dunia saiki Allah ya mati lubi yang kita cari sehingga ini akhirat ya Allah mati lubi faham ya artinya hukum dunia dan akhirat itu sama kita di dunia boleh ridhani Allah ini akhirat ya boleh nampak ridhani Allah tidak soal kecil itu tapi ini akhiratnya masalah sempurna rokok masalah dihutang ditakel itu masalah mempunyai suwi itu masalah ya biasa jenis makhluk anaknya masalah segera oleh di masalah itu pengiran pengiran jadi dua masalah sebiasa wajib terima kasih